Dalam rangka kunjungan kerja Komisi Endam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengunjungi PT Industri Kereta Api di Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka pengawasan kinerja, perseroan terbatas industri kereta api Komisi Endam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengunjungi Banyuwangi. Rombongan tiba di Bandara Internasional di Liming Sari, sekitar pukul 8 pagi setelah perjalanan dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan rombongan langsung disebut oleh beberapa petinggi dari bandan usaha milik negara yang diantaranya PT Industri Kereta Api INKA, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo, PT Permodalan Nasional Madani, PT Perkebunan Nusantara 12. Di awali aktivitas pertama di bumi ujung timur pulau Jawa ini, rombongan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar pertemuan dengan Direksi Perusahaan Plat Merah di Ruang Tabuan Dialog Hotel Banyuwangi yang dibimpin langsung Ketua Komisi 6, Faisal Riza. Lalu perjalanan dilanjutkan ke Pantai Bung untuk meninjau kondisi Pelindo 3 di Desa Kampung Badar, Kecamatan Banyuwangi. Ada yang menarik dari kunjungan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yaitu dengan menyempatkan diri untuk berkunjung ke KWA Ijen yang konon merupakan salah satu blue fire terbaik di dunia. Dan itu tentu saja sangat menarik perhatian khusus rombongan Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita memberi perhatian betul pada PT INKA karena menurut kami ini perusahaan yang unik, satu-satunya di Indonesia, yang harus kita pertahankan, dan selama ini juga bukan perusahaan yang sakit. Nah, mereka sekarang punya workshop di Banyuwangi, cuma memang ada masih banyak kekurangan. Kita mengharapkan ini bisa menjadi workshop yang bisa memproduksi banyak alat-alat transportasi di luar kereta api bahkan, yang bisa menjadi konsumsi segmen bisnis, baik itu yang ada di lingkungan BUMN, pemerintah, maupun di masyarakat. Jadi betul-betul ini lebih ke corporate product yang mungkin dalam skala cukup besar produksinya. Nah, dorongan kami ini nanti akan kami bawa ke rapat di Komisi 6 bersama Menteri BUMN supaya perhatian pemerintah kepada PT INKA ini lebih besar lagi. Bukan hanya itu, kami juga akan minta Kementerian BUMN agar berkoordinasi dengan instansi atau Kementerian dan lembaga yang lain agar mempermudah proses usaha yang sekarang dikembangkan oleh PT INKA ini. Tapi kita juga berharap PT INKA sungguh-sungguh untuk bisa memproduksi. Kita juga ingin sungguh-sungguh supaya PT INKA membangun bukan hanya industrinya, tapi juga membangun SDM-nya. Nasim Khan, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari DAPEL 3 menyampaikan, kunjungan Komisi 6 ini dalam arangka pengawasan kinerja badan usaha milik negara pada masa persidangan 1 tahun Sidang 2022-2023. Dengan mengambil beberapa kegiatan di Banyuwangi untuk mengunjungi badan usaha milik negara, terutama dalam hal mengawasi dan juga memantau kinerja perusahaan yang berlabel plat merah ini. Pria yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari DAPEL 3 ini sangat bersyukur Komisi 6 dapat mengunjungi Banyuwangi. Dirinya mengaku bahwa daerah pemilihannya memang dari Sidubondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Oleh karena itu, dengan adanya kunjungan ini, dirinya berharap yang terbaik untuk kinerja badan usaha milik negara. Kita hari ini mengadakan kunjungan spesifik Komisi 6 DPR RI dengan beberapa mitra kita, BMN, yaitu PT INKA, Pelindu, kebetulan di sini adalah wilayah Pelindu 3, lalu ada PNM, Penelamanan Modal Madani, lalu dengan PTPN 12. Ya, kita mengadakan kunjungan, seperti biasanya itu adalah tugas fungsi kita. Banyuwangi adalah daerah pilihan saya juga. Otomatis saya mengawal fungsi tugas spesifik saya di Banyuwangi. Saya berharap konstituen, masyarakat, DAPEL saya Banyuwangi ini bisa berdaya juga. Kalau otomatis PT INKA ini bila cepat berkembang, produksi pabrik berjalan, pemberdayaan masyarakat, pekerja, lobongan kerja masyarakat terbuka, dari segala jenis. Dan memang kita dukung mulai dulu untuk pendidikan pabrik ini, tetapi realisasinya kita berharap bisa lebih baik dan lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua dari PELINDO sendiri. Bagaimana pengembangan itu, saya cek tadi bagaimana perkembangan, progres Tanjung Wangi sendiri, pelabuhan, mulai dari sistem bisnis ekonomi, pelabuhan, dan kelautan. Tadi kami juga mengecek tentang bagaimana daya angkut dan segala yang setelah. Baik itu sinergisitas dari mitra BMN sendiri yaitu PELINDO, otomatis support dari pemerintahan kabupaten itu kita harapkan. Itu menjadi alasan-alasan kita nanti mengawasi dan apa yang harus kita fasilitasi, apa yang harus kita kawal, sehingga bisa menjadi ini lebih baik. Ya kan, tidak merugikan negara, bisa memanfaatkan, bermanfaat buat negara, dan juga masyarakat bisa berdaya otomatis. Begitu pula tentang yang ketiga PTPN. Nah, otomatis banyak masukan-masukan kita PTPN, mulai dari permasalahan IGG, pabrik gula, masalah lahan, masalah perkebunan, kader-kader SDM-SDM seperti sekarang sudah namanya BMN yang berahlak, benar-benar bisa ahlak itu bisa menjadikan motivasi benar-benar dilakukan ya. Nah, tidak hanya branded, ya, 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 itu kita harapkan bisa benar-benar menjadi amanah, ya kan, kita akan terus melakukan pengawasan itu pasti, ya kan, gitu.